Look shiny I love it Karena satu produk ini bener-bener bisa melindungi bibir kalian Dan pastinya mengubah tampilan bibir kalian jadi lebih sehat gitu Looks healthier, terus lebih fresh bibirnya dan gak kusam Ini adalah sunscreen lip balm Seberapa pentingnya sih pakai sunscreen lip balm? Sebenernya aku juga baru melek akan hal ini Yaitu pakai sunscreen di bibir setelah mencari tahu gitu loh sekarang-sekarang ini Emang sebenernya agak telat? Coba aku tahu dari dulu mungkin Bibir aku udah bisa lebih sehat gitu loh dibanding yang sekarang Ternyata pemakaian sunscreen di bibir dan di kulit itu sama pentingnya Nah selama itu aku selalu mikirnya ke kulit-ke kulit Tanpa mikirin bibir aku Tapi ternyata itu sama pentingnya Dampak negatif kalau misalnya kita gak pernah pakai sunscreen di bibir Itu lumayan serius sih menurut aku Nah yang aku pakai itu dari Lip Eye Sport Pertama banget aku nemuin ini Aku tuh langsung self-log sama tulisan Lip Eye-nya Kayaknya dia baru gak sih kayak logo baru Nah jadi waktu pas pertama banget aku lihat Lip Eye ini Dia tuh packagingnya kayak gini nih Nah ini tuh the new face of Lip Eye Sport Jadi ini tuh Lip Eye Sport Sunscreen Lip Balm Dengan SPF 50+, PA++++ Jadi plusnya ada 4 So far ini paling tinggi sih SPFnya 50+, PA++++ Karena yang aku tahu nih sejauh ini Beberapa yang aku tahu tuh kayak SPFnya 25, 30, atau 15 gitu Jadi aku pas liat ini kayak Hmm menarik Why not gitu loh aku cobain Sebelum lebih lanjut aku juga pengen sedikit edukasi Kalau misalnya maksud dari yang tertera disini SPF 50+, Yaitu bisa melindungi 50 kali lebih lama terhadap paparan UVB Sedangkan kalau PA++++ ada 4 kali Itu tuh bisa melindungi 4 kali lebih lama dari paparan UVA Jadi intinya satu produk ini bisa protect bibir kamu dari paparan UVA dan UVB Dan ini tuh sunscreen Lip Balm pertama yang aku pakai Alhamdulillah aku cocok, gak kerasa pahit Terus gak ngerasa makin kering atau gak nyaman gitu Jadi belakang ini nih penting banget sih Dan suka aku bawa kemana-mana Dan ini juga sebenernya aku udah apply dari pagi Terus suka aku reapply lagi Jadi aku anggap aja kayak pake sunscreen di muka Jadi ketika aku reapply sunscreen di muka Aku juga gak lupa untuk reapply Lip Balm Sunscreen Lip Balm ini untuk bibir aku Jadi kita harus sama-sama nge-protectnya Tuh bener-bener lembab banget Looks shiny Looks healthier Suka banget Dan ini tuh clear ya Jadi bener-bener gak ada warnanya Dan bukan putih dan ninggalin white cast gitu di bibir Enak gitu loh Mau dipakai sebanyak apapun Itu gak akan ngeganggu Tuh kayak gini Dan kalau misalnya kalian wondering Ini tuh teksturnya kayak gimana Nah ini tuh gak annoying gitu loh di bibir Kayak lip balm yang ringan Tapi lembabnya tuh bisa tahan lama Kayak gitu loh nih Dan yang paling aku suka Ini gak ada wangi Ataupun gak ada pahit Rasa yang aneh gitu Jadi kalau misalnya aku bawa makan Itu tuh gak kerasa Aku lagi pake lip products gitu loh Karena gak pahit Jadi bener-bener plain Nyaman banget dipakai seharian And once you apply di pagi hari Dijamin bibir tuh lembab gitu loh seharian Karena dia tuh ada hydrating agent Soalnya ada avocado oil Terus juga vitamin E Dan juga provitamin B5 Jadi bener-bener ngejaga bibir banget gitu loh Anyways aku tuh ada foto Yang nunjukin kondisi bibir aku Sebelum aku mengenal Sunscreen lip balm Itu tuh menurut aku Kusam terus Kayak gak sehat gitu loh Jadi kayak gak fresh gitu keliatannya Tapi emang menurut aku Untuk menjaga bibir tetep sehat Itu juga dibarengin sama minum air putih yang cukup Jadi tetep dari dalam dan dari luar Menurut aku dari sekarang Kayak tuh udah harus pakai sunscreen lip balm kayak gini Ini aku sangat rekomendasiin pakai lip eye sport Karena bener-bener Holy girl aku banget Dan aku tuh ngerasa sendiri gitu loh Hasiatnya lumayan ada perbedaan Dan aku ngerasa lebih terjaga bibirnya Terus lebih sehat bibirnya Dan lembab juga Nah aku juga pengen informasi Kalau misalnya kalian mau beli lip eye sport ini Itu bisa beli di marketplace Of course di officialnya Rohto Oke so that's all Semoga video ini membantu Thank you so much for watching See you on my next video Bye